Pas cari pilihnya Buldoko dalam KLB Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, sejumlah pengurus daerah Partai Demokrat Jawa Tengah berjanji akan tetap setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mereka juga akan melaporkan kader yang mengatasnamakan Ketua DPC dan berangkat ke KLB Sumatera ke kepolisian. Pengurus daerah Partai Demokrat di Jawa Tengah menilai berlangsungnya Kongres Luar Biasa merupakan aksi kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti mengatakan ada upaya penggembosan yang dilakukan oleh Oknum Pengurus DPC. Mulai dari iming-iming uang hingga doktrinisasi yang menjatuhkan AHY, bahkan mengerahkan anggota ex-Partai Demokrat yang masih menyimpan kartu anggota untuk berangkat ke Medan mengikuti KLB. Berdasarkan SK, ada kurang lebih 14 yang mengatasnamakan Ketua DPC, padahal itu bukan. Memang ada yang terterang di dalam kepengurusan DPC-nya, tapi juga ada yang tidak terterang dalam kepengurusan DPC-nya. Tetapi yang harus diingat, syarat KLB harus Ketua DPC, bukan diwakili. Kalaupun misalnya diwakili, pasti ada tanda tangan Ketua DPC, maka kami akan polisikan.